kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke mana nih pengguna Asus Zenfone Macro M1 Oke saya sudah lama sekali tidak membahas HP ini ya Nah di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya mengaktifkan aplikasi set edit GPU setting kemudian juga bagaimana untuk mengaktifkan aplikasi resolution changer aplikasi pixel dengan menggunakan aplikasi minimal ADB dan password di PC ataupun laptop temen-temen Nah kali ini saya akan coba tes di HP Asus Zenfone Macro M1 agar supaya bisa diatur resolusinya seperti itu tetapi di sini saya akan coba hanya unlock ya tutorialnya aplikasi set edit saja Nah untuk aplikasi resolution changer dan juga untuk aplikasi pixel nanti saya akan bahas di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman Oke nah disini saya akan coba ya bahas dulu terkait unlock aplikasi set edit Nah mungkin disini untuk lebih detailnya bisa teman-teman simak di video sebelumnya Bagaimana cara mengkoneksikannya aplikasinya harus apa saja yang ada di PC teman-teman ya seperti halnya driver itu harus ada ya driver HP nya satu contoh disini HP Asus itu harus sudah ada di PC Nah nanti juga saya akan simpan driver driver USB nya yang mau temen-temen download saya akan simpan linknya di deskripsi ya seperti itu Oke nah disini yang pertama tahapan pertama seperti biasa kita harus aktifkan terlebih dahulu debugging USB nah debugging USB itu adanya di bagian opsi developer ya kalau misalkan teman-teman disini yang belum mengaktifkan opsi developer langsung saja nanti disini ketentang telepon ya Nah langsung ketentang telepon sini kemudian di paling bawah tuh ada nomor versi ini tab beberapa kali sampai muncul Anda sudah sebagai developer Nah selanjutnya teman-teman langsung masuk ke sistem kesini selanjutnya disini ada opsi developer Nah klik Nah selanjutnya teman-teman cari kebawah disini ada debugging USB ada bagi USB ini teman-teman aktifkan ya aktifkan saja dulu seperti ini Oke kemudian Oke selanjutnya kita keluar Nah tunggu disini Oke selanjutnya disini kita akan koneksikan dengan PC teman-teman tadi sudah kita aktifkan untuk debugging USB nya perlu diingat HP Asus Zenfone Mac Premon ini masih menggunakan Android 10 jadi belum ada fitur debugging nirkabel jadi caranya untuk Android 10 dan dibawahnya itu harus menggunakan minimal ADB password dengan menggunakan PC lah seperti itu teman-teman atau laptop Oke langsung saja disini kita koneksikan ya koneksikan nah seperti ini sampai nanti ada responnya nah seperti ini kalau sudah seperti ini jangan dulu diapa-apain ya jangan dulu diapa-apain kita langsung saja pindah ke PC teman-teman Oke nah disini saya akan coba jelaskan ulang ya Bagaimana kalau misalkan si HPnya ini sudah terkoneksi dengan PC teman-teman Nah kita langsung saja masuk disini ke bagian explorer sini kemudian ke control panel ya sini kemudian ke sistem dan security selanjutnya ke bagian hardware dan sound kemudian ke device manager nah disini akan kelihatan teman-teman nah disini ada portable device ya Nah ini portable device ini beda-beda ya kalau yang di video sebelumnya Android phone seperti itu kalau ini portable device kita klik disini nah ini ada Asus XOOTB ya ini sudah kedeteksi sama drivernya atau sama PC-nya teman-teman Nah kalau sudah terdeteksi seperti ini kita langsung saja ke aplikasi minimal ADB dan passwordnya nah nanti aplikasi-aplikasinya ataupun drivernya saya sudah siapkan disini ada Xiaomi Asus kemudian ada pipo realme ya dan juga ada Oppo kalau Oppo nanti teman-teman harus masuk dulu ke websitenya nanti harus sesuai dengan versi HPnya teman-teman nah oke itu ya Nah jadi seperti itu kalau misalkan teman-teman disini belum kedeteksi si HPnya itu harus di install dulu drivernya Oke Nah seperti itu Nah ini kalau sudah seperti ini ini kita exit saja ini kita exit saja Nah selanjutnya disini teman-teman langsung saja masuk ke minimal ADB dan password ya oke nah kemudian sudah masuk di aplikasinya sudah masuk di sini kita langsung scan dulu atau kita identifikasi dulu teman-teman si HPnya kedeteksi benar-benar kedeteksi atau tidak dengan mengketikan perintah ADB ya ADB seperti itu kemudian disini device nah seperti ini kita enter nah kalau misalkan muncul out un autorized yang seperti ini ini belum terdeteksi secara penuh nah tadi kita beli lagi ke HPnya disini nah disini tadi ada izinkan debugging USB nah ini kita harus izinkan dulu teman-teman kita klik ya kita izinkan nah selanjutnya disini kita ketikkan lagi atau kita langsung saja disini masukkan ke ADB sel tapi untuk meyakinkan kalau misalkan si HPnya ini sudah kedeteksi atau tidak langsung saja disini ketikkan lagi ADB device nah seperti ini teman-teman kita enter nah kalau sudah tulisannya berubah seperti ini ya Nah nah seperti ini device kan kalau tadi tuh ini ya unautorized nah seperti ini kemudian kalau sudah terdeteksi kalau sudah diaktifkan di HPnya ini akan menjadi device seperti ini nah selanjutnya disini teman-teman langsung saja masukkan ADB seperti ini kemudian shell nah seperti ini ya ADB shell kemudian enter seperti itu nah kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja masukkan scriptnya nah scriptnya biar cepat saya sudah buat teman-teman ya disini nah ini ya script LADB kemudian disini ada set edit ya kita aktifkan dulu set edit nah disini kita copykannya jangan dari ADB shell ya copykannya dari PM grant dari sini nah sini kita copykannya seperti itu kemudian disini kita pastikan nah seperti itu teman-teman ini akan langsung otomatis aktif kalau misalkan ada tulisan contoh seperti ini ya kita coba PM set edit ter nah ini salah coba PM run misalkan sini set edit langsung ya 22 nah ini salah juga karena sistem karena sistemnya sistem apa scriptnya itu berbeda perintahnya jadi harus sesuai scriptnya itu harus sama persis kalau misalkan tidak sama persis ini pasti akan gagal Oke selanjutnya disini kita langsung cek ya kita balik lagi ke smartphone nya kita langsung cek di aplikasinya tadi di aplikasi set edit nah ini dia set edit kemudian ke global table kita klik kemudian new setting nah disini sudah bisa teman-teman ya udah bisa memasukkan setting gitu kan kalau misalkan tadi kita belum bisa memasukkan setting kita perlu memasukkan dulu scriptnya di PC tadi seperti itu Oke itu saja mungkin ya teman-teman ya untuk di Asus Zenfone Mac Pro M1 mungkin untuk di next video saya akan bahas mengaktifkan resolusi Cengger sekaligus review di channel Wahyu Zekta tutorial untuk HP Asus Zenfone Mac Pro M1 jadi teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channelnya jangan lupa subscribe juga biar tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya terkait smartphone atau tutorial-tutorial lainnya teman-teman Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh